Intro Assalamualaikum, saya Maman Zakaria Tolong ijazahkan kepada kami Khususnya saya selawak akhir zaman Untuk jadi pasukan imam mahdi Terima kasih banyak Judulnya aduh imam akhir zaman Bagus Kini kau lah akhir zaman Bumi sudah tua Peradaban pun sudah puncak Kini segala macam alahado di genggaman Ingin berangke ke Jakarta Pencet-pencet saja di tangan Keluar tiket Teragak awak makan Pencet-pencet Tiba makanan Itu Nabi Suleiman pun bingung Baku bisa umat Muhammad Jadi Jangan-jangan Jangan-jangan Para Nabi terdahulu itu Mancali awak pakai handphone Maka berdoa Ya Allah jadikan kami umat akhir zaman Bukan Itu canda-canda Umat-umat akhir zaman itu Allah muliakan dengan sebutan Ikhwan Rasulullah Masih ingat hadisnya? Masih ingat? Suatu kali baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Nanti akan datang ikhwanku Sahabat GR Wah Rasulullah Bukankah kami adalah ikhwanmu? Hadis Imam Nasa'i Dan hadis Sassahi Apa kata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Antum ashabi Kalian itu Ashabku Sahabatku Yang disebut ikhwan Orang yang percaya Kepadaku Tapi dia belum pernah Bertemu aku Percaya dengan kalamku Bahwa aku mengatakan Akan muncul keturunanku nanti Namanya Al-Imam Al-Mahdi Dari keturunan Fatimah Percaya tidak? Percaya Tapi hati-hati Kini akan muncul Mahdi Mahdi palsu Ya Akan muncul Apa salawat yang dibacu Untuk akhir zaman? Salawatnya sederhana Ikuti Allahumma ya ahad Salli Ala Sayyidina Ahmad Allahumma ya ahad Salli Ala Sayyidina Muhammad Allahumma ya ahad Salli Ala Al-Mahdi Khalifatika ya ahad Salli Ala Al-Mahdi Khalifatika ya ahad Putasnya nanti surang ya Ya Bisa direkam dalam diri Sekali lain Allahumma ya ahad Kok salawat paling gampang? Ya Allah ya ahad Salli Ala Ahmad Ini pakai Sayyidina Salli Ala Sayyidina Ahmad Allahumma ya ahad Salli Ala Sayyidina Muhammad Salli Ala Sayyidina Ahmad Allahumma ya ahad Allahumma ya ahad Salli Ala Sayyidina Al-Mahdi Salli Ala Sayyidina Al-Mahdi Salli Ala Sayyidina Al-Mahdi Khalifatika ya ahad Khalifatika ya ahad Al-Fatihah Saudi itu dulu baru berdiri secara utuh 2013-1933 Bergabung antara Hijaz dan Suud Berarti Mekah dikuasai Wahabi Tahun 33 Tiga Seratus tahun lagi Tahun berapa? Dua ribu Tiga Tiga Itu puncak nanti perjuangan kita Ya Karena Nabi mengatakan Innallaha ya bahasu lihadil umma May yujadidlaha dinaha Innallaha ya bahasu Sungguhnya Allah akan membangkitkan Ya setiap seratus tahun Ada sekelompok umat Sekelompok orang Yang mentajidid agama Setiap seratus Tahun Maka hitungan kami Berdasarkan hadis tadi Hadis Abu Daud tadi Hadis Sohi 2003 Tapi nanti 2026-2027-2028 Nanti muncul Mahdi 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 Palsu Ya Sebenarnya Al-Mahdi sudah ada Belum sudah ada Tapi dia sedang Menyembunyikan dirinya Karena Dajjalnya juga belum keluar Dajjal itu Ingin bunuh Al-Mahdi Gak mungkin Al-Mahdi itu Kowar-kowar Di Youtube Bahwa dia Seorang Imam Mahdi Apalagi main email Ngimel-ngimel Ar-Razi Ar-Razi Sayalah Al-Mahdi itu Gak usah lah Ngaku-ngaku Saya tahu kok Keriteria Al-Mahdi itu apa Ya tenang aja ntar Insya Allah Dalam salah satu Pengalaman rohani Allah perjalankan Saya di alam mimpi Melihat Dua sosok Al-Mahdi dan Al-Masih Dajjal Jadi insya Allah Ciri-cirinya Alah tahu Sakilih Tapi kitab-kitab Ulama kita Lebih ilmiah Menjelaskannya Maka kami Bukan merujuk Kepada mimpi Merujuk kepada Kitab-kitab Yang sudah diturunkan Oleh para ulama Yang mereka menjelaskan Hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Semoga negeri kita Nanti Salah satu negeri Yang dikunjungi Al-Mahdi Yang banyak Tentara-tentara Al-Mahdi Di sini Amin Tapi yang sabar Ini kan gak sabar Belum masanya Sudah mulai Berontak Mana ada Al-Mahdi berontak Al-Mahdi itu Persis seperti Nabi Muhammad Nabi Muhammad Berontak gak Di Mekah Ketika 13 tahun pertama Nabi Muhammad Hancur kan gak Itu berhala Ketika 13 tahun pertama Enggak Bahkan Nabi pindah Ke Berbagai tempat Dan diusir Dan diusir Nabi gak Berontak Bahkan Nabi tidak Sumpah Serapah Seperti kelompok Al-Mahdi palsu Hari ini Cuma dikritisi Tentang guru dia Yang aku Mahdi Ngemuk Ngemuk Oh berarti dia Bukan pengikut Al-Mahdi Al-Mahdi Itu kan wali Pengikutnya Wali-wali Dan wali itu Jauh dari kata Laknat Ini baru Baru dikit beda Dikritisi Langsung Semua Razi Itu gak Jelas Laknat Allah Kepada Engkau Saya sering Dibilang Itu Ya kita Udah Makanan Tiap hari Dikitu-gitu Ini Udah Kayak Serapan Tak tahu Ada apa Ibu Jadi Ambo Setiap hari Ambo Dicacimaki Setiap hari Dicacimaki Dan diancam Saya tahu Kawan Ambo Sekali dibuli Masuk rumah sakit Payah makan Kurih Itulah cara diet Paling cepat Awak Semakin dibuli Semakin makan Wak durian Tadi makan Durian Kira-kira Begitulah Enggak kuat Tapi Ambo Sebelum dibuli Sudah dibuli Oleh orang-orang Dekat Ternyata Itu latihan Dilatih Doktor Apaan Ente Udah biasa Udah biasa Jadi sekarang Kalau dibuli Udah biasa Udah kayak Parfum Kalau gak ada Malah kita nanya-nanya Yang bully Mana nih Jangan-jangan Kita udah gak berjuang Lagi nih Ya Gitu ya Niat dalam hati Selesai baca Salawat Tadi baca Al-Fatihah Lalu katakan Ya Allah Izinkan kami Menjadi pengikut Al-Imam Al-Mahdi Yang sebenarnya Sebab nanti Dajjal itu Ngaku Mahdi Ngaku Isa Ya Hati-hati Zamannya Sudah semakin Dekat Nanti muncul Corona Lagi yang baru Tanpa banyak Orang stress Tanpa banyak Orang mengaku Jadi Imam Mahdi Imam Mahdi Stress Ya lanjut Terima kasih